Intro Kemenangan telak squad Garuda atas Filipina tentu saja menuai banyak respon dari berbagai media sebab laga Filipina vs Indonesia jadi laga hidup dan mati Jika Filipina dengan gamblang mengakui kemenangan squad Garuda berkat stamina mereka yang cukup anjol Wah ada tim lawan nih yang ikutan ketar-ketir akibat kemenangan tim merah putih atas Filipina Ya siapa lagi kalau bukan media Vietnam yang takut akan keganasan squad Garuda Squad Aswan Sinteyong melakukan apa yang tak bisa dilakukan Vietnam U23 saat menghadapi Filipina U23 di SEA Games 2021 Pelatih Vietnam U23 Pak Hang So tentu khawatir jika harus kembali bertemu timnas Indonesia U23 Di babak berikutnya tulis Soha dalam artikel yang mereka buat Meski laga masih cukup lama tapi media Vietnam sudah menunjukkan ketakutannya pada performa squad Garuda Timnas Indonesia U23 saat ini memang berada di atas angin Meski begitu ini bukan jadi waktu untuk squad Garuda berleha-leha dan lengah Ada asa yang harus diraih untuk mengamankan tiket semifinal SEA Games 2021 Untuk lolos ke semifinal SEA Games 2021 Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saat bersuam nyanmar di laga pemungkas fase grup pada minggu 15 Mei 2022 tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat Vietnam dan Timnas Indonesia U23 diprediksi banyak pihak bakal menjadi perwakilan grup A yang lolos ke semifinal Sama seperti Timnas Indonesia U23 Vietnam juga hanya butuh hasil imbang saat bersuam timur Leste untuk memesan tempat di semifinal Jika sama-sama lolos ke semifinal peluang mereka bentrok di partai puncak SEA Games 2021 sangat besar Banyak pihak menyebut final ideal mempertemukan Timnas Indonesia U23 kontra tuan rumah Vietnam Wah, masih ingat kan? dengan ambisi balas dendam Sinteyo pada Vietnam melihat squad Garuda yang gila-gilaan memperak-perandakan lawan bukan hal yang tidak mungkin jika Vietnam ikutan jadi korban marahnya squad Garuda atas kekalahan memalukan Ki Awalaga Squad Garuda memang mengawali kiprah mereka di SEA Games 2021 dengan tidak baik diunggulkan sebagai juara Timnas Indonesia U23 malah kalah 0-3 dari tuan rumah Vietnam Seolah-olah ngeprank Squad Garuda yang awalnya kalah memalukan dari Vietnam kini mulai menunjukkan keganasannya diawali dengan menang 4-1 dari Timur Leste dan kini baru saja menang 4 gol tanpa balas atas Filipina yang semula Filipina memuncaki kelas men sementara grup AC Games 2021 tentu saja hasil itu membuat Timnas Indonesia U23 berada di ujung tanduk untuk lolos ke semifinal SEA Games 2021 Timnas Indonesia U23 wajib menyapu bersih 3 laga sisa di fase grup dengan kemenangan namun kewajiban menang membuat Timnas Indonesia U23 menggila di laga kontra Timur Leste dan juga Filipina mengingat Vietnam yang kalah dari Filipina dan Indonesia yang mampu mengalahkan Filipina tanpa balas tentu saja hal ini membuat Vietnam ketar-ketir kalah bentrok dengan squad Garuda di partai puncak SEA Games 2021 terima kasih sehingga